Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis 2 gol set-piece Chelsea di Laga vs Burnley dan Laga vs Seville United. Chelsea, sejak video ini dibuat, sudah mencetak 6 gol dari set-piece dan 5 diantaranya berasal dari corner. Kurt Zoma mencetak 3 gol dari corner dan Thiago Silva mencetak 1 gol dari set-piece. Ada peningkatan skenario set-piece Chelsea yang sangat beragam. Kita akan ambil 2 sampel gol dari Zoma dan Thiago Silva. Let's go, kita bahas sama-sama. Gol ini diawali dengan pemain yang berdiri sejajar berhimpitan. Hal ini dilakukan untuk mengelabui main marking lawan, lalu dilanjutkan dengan pergerakan bersama-sama ke tiang dekat. Pergerakan inilah yang mengecoh pemain Burnley untuk mengikuti. Sementara ada satu pemain yaitu Zoma yang melakukan fake run. Terima kasih telah menonton! Hot swing kick lebih banyak digunakan Chelsea musim ini, 20 kali. Di gol Thiago Silva ini sama, ada pergerakan sebelum terjadinya gol. Kali ini, blocking yang dilakukan Zoma. Yap, dengan blocking ini, pemain yang marking Thiago Silva jadi terganggu dalam melakukan penjagaan sehingga Thiago Silva lepas dari markingnya. Tendangan dilakukan in swing karena meski dipojok, tapi berbeda dengan corner karena sedikit keluar sehingga memungkinkan mengarahkan bola ke gawang. Dan terakhir, rahasia dari meningkatnya set piece ini salah satunya adalah Anthony Barry. Dia yang memperbaiki pertahanan Wigan dan membuatnya lebih tajam dalam hal set piece. Tentunya, ini semua kerja tim, namun mengingat backgroundnya sulit untuk mengesampingkan peningkatan ini tanpa jasanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!